Hai cebret mantap cuy sekarang sudah bisa menggunakan super folder ya ini di Poco F3 kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Nah mungkin ini yang teman-teman cari ya saya sudah pelajari saya sudah analisa bagaimana sih caranya supaya kita bisa menerapkan super folder di dalam Poco launcher caranya gampang banget sebenarnya gitu kan cuman ada beberapa mungkin yang bisa menyebabkan hal itu gagal terjadi nah pastikan teman-teman simak video ini baik-baik ya step-stepnya gitu ya oke nah yang pertama disini di Poco F3 saya saya masih menggunakan operasi Poco launcher bawaan cuy oke ya disini kita coba lihat dulu masuk ke sini ke pengaturan kebun ke lainnya kemudian ketentang nah ini adalah versi default ya bawaan Poco launcher dari MIUI 14 di Poco F3 ya nah versi 5857 oke Poco F3 ya Nah ini masih versi default sini saya sudah di MIUI 14.0.4 nah kemudian awal 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 sebelum nanti teman-teman melakukan proses tutorialnya teman-teman disini harus di delete data dulu dan case nya di aplikasi Poco launcher oke nah kemudian teman-teman disini masuk cari Poco launcher Poco launcher teman-teman cari seperti ini nah kemudian teman-teman disini hapus data Nah teman-teman bisa lihat nih disini ya ini default ya non aktifkan dia enggak Anissa update jadi ini versi default versi bawaan Poco launcher di Oppo F3 MiUI 14 ya Nah teman-teman tahap pertama itu harus hapus data dan hapus case nya seperti ini jangan kaget bila teman-teman disini uh ngelag Bang enggak bisa diapain tunggu sejenak cuy tunggu sejenak seperti ini ya sampai sistemnya dia bener-bener ngereset semua Oke nah teman-teman ah kalau udah seperti ini butuh perizinan ini izinkan aja ini izinkan aja nah dia akan ngereset seperti ini Oke nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja buat dulu backup-an yang saat ini kita pakai langsung masuk ke dalam setting ya ini setelan kemudian masuk ke dalam tentang telepon atau about phone kalau pakai bahasa Inggris kemudian teman-teman cari dicadangkan dan pulihkan kita klik kemudian cari perangkat seluler ya Nah ini Oke nah disini saya karena pakai pin saya coba masukkan dulu teman-teman sebentar ya eh disini langsung aja kita lanjutkan nah kemudian teman-teman disini yang paling bawah ini jangan di checklist Nah ini kita klik dulu ini checklistnya dihapus semua kemudian cari ke paling bawah ada pokok launcher kemudian teman-teman disini diklik aja dan cadangkan spread nah proses pencadangannya sudah selesai Nah fungsi pencadangan ini nantinya itu untuk membentuk folder di MIUI di folder MIUI untuk membentuk folder backup cuy jadi tahapannya harus ini dulu supaya nanti kebentuk folder backupnya ya Nah ini selesai ini aja Nah selanjutnya teman-teman nanti download file yang sudah saya sediakan di deskripsi box ya folder apa filenya nah disini saya sudah download kemudian teman-teman cari itu di folder download saya sudah siapkan di sini ada pokok ya Nah pokok super folder nah file ini teman-teman diklik ya diklik kemudian pindahkan atau teman-teman bisa salin aja salin cari di folder MIUI nah ini kemudian backup kemudian backup Nah sebelumnya kalau misalkan tadi teman-teman di awal tidak melakukan backup dulu ini tidak akan terbentuk folder ini cuy makanya tadi di awal harus di backup dulu ya Nah selanjutnya teman-teman teman-teman di sini langsung aja diklik nah ini teman-teman langsung aja tempel di sini oke nah nanti akan muncul seperti ini jadi kita timpah aja ya yang ini kita timpah aja langsung aja kita oke jebret Nah kalau sudah teman-teman timpah seperti ini ini keluar aja kemudian masuk lagi ke setelan dan masuk lagi ke tentang telepon dan kembali ke cadangkan dan pulihkan ke perangkat seluler Nah di sini teman-teman teman-teman langsung masukkan lagi ya kalau misalkan pakai pin sebentar Oke langsung aja kita selanjutnya nah teman-teman kemudian langsung aja ke bagian pemulihan kan ada pencadangan ada pemulihan atau recovery lah kalau bahasa Inggris ya langsung aja kita klik Nah ada nih ya tanggal sekarang pas pembuatan video ini langsung aja teman-teman di klik aja kemudian teman-teman di sini pulihkan dan cebret nah proses pemulihan sudah selesai di sini ada notifikasi juga pemulihan berhasil kalau misalkan nanti gagal Nah itu ada beberapa kemungkinan misalkan si pokok loncernya tidak sesuai atau pokok loncernya lebih bawah versinya jadi minima itu harus versi yang saat ini dipakai di Poco F3 saya nanti kita akan coba tes juga di Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC apakah bisa juga atau tidak menggunakan Poco launcher dengan super folder cuy nah ini selesai langsung aja back dan langsung aja kita kembali ke homescreen ya kita coba lihat cebret mantap cuy sekarang sudah bisa menggunakan super folder ya ini di Poco F3 Oke dan ini work ya ini berhasil 100% Nah jadi teman-teman kalau bisa simak dari awal sampai akhir ya biar tidak gagal gitu coy Oke itu aja mungkin ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa bantu like cuy biar saya semakin semangat untuk buat tutorial tutorial menarik dan bermanfaat selanjutnya Oke yuk selamat menikmati